Intro Kapolres Tobasa AKBP Agus Waluyo dalam acara pantikan DPC Puja Kesuma atau Putra Jawa kelahiran Sumatera mengatakan keberadaan warga Jawa di Kabupaten Tobasa Mosir Tobasa dinilai mudah membaur dengan warga suku asli Batak yang mendiami daerah tersebut. Ada pun hal unik yang mempersatukan suku Jawa dan Batak diantaranya sifat orang Jawa yang dikenal berbicara dengan suaranya yang kecil dan lembut yang berbanding terbalik dengan orang Batak yang bersuara besar. Selain itu menurut Kapolres baik suku Jawa maupun suku Batak masing-masing memegang teguh tatanan adat, budaya dan bahasa masing-masing dengan saling menghargai perbedaannya. Begitu juga dengan suku-suku lain yang ada di Tobasa, Kapolres mengajak untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Karena dengan keberagaman inilah bangsa Indonesia dapat membangun lebih baik. Sementara sekretaris daerah Kabupaten Tobasa harapan Nabi Tukulu mengucapkan selamat datang kepada pengurus DPD-DPC-DPW Puja Kesuma. Toko masyarakat Tobasa Inahar Nabi Tukulu berharap Puja Kesuma di bawah kepemimpinan Arief Subayeri dapat lebih kompak dan bersatu serta jangan mau dipecah belah oleh pihak lain. Menurut data jumlah masyarakat keturunan suku Jawa di Tobasa Mausir ada sekitar 4.000 orang. Saya harap jangan belajar dari tempat yang benar-benar lagi selesai karya. Dan jajarannya dalam sana untuk membangun silahkan api manusia akan jajaran ke Jawa yang notabene selama ini dibungkus dalam wadah Puja Kesuma. Yang kedua, membangun sinergitas antara Puja Kesuma dengan pemerintah setempat. Yang mana pemerintah 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 secara ekobisio adalah menjadi dewan yang masing-masing Puja Kesuma di Tobasa Mausir. Dan selanjutnya, pada Puja Kesuma, susunya Tukasa Mausir, untuk menantiasa meningkatkan sumber daya manusia. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan atraksi reok penorogo dan penampilan kesenian Jawa lainnya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.